Hello everyone, hari ini kita mau masak healthy chicken fried rice with Frey. Let's go! Halo teman-teman, saya Frey. Hari ini kita mau masak fried rice with chicken. Pertama kita potong dulu ayamnya secara dadu. Kita bisa pakai bagian ayam apa aja, cuma disini kita pakai dada ayam, karena proteinnya lebih banyak. Nah, next kita mau marinasi. Untuk marinasinya kita pilih yang paling simple-simple aja. Bisa pakai oyster sauce, bisa pakai minyak bijen, mau dikasih soy sauce juga boleh. Yang penting kita ada bikin marinasi supaya rasanya enak. Nah, ini hasil marinasinya. Untuk marinasinya, bumbunya bisa macem-macem, tapi yang paling gampang itu bisa oyster sauce, soy sauce, salt pepper juga udah cukup. Tapi kalau misalnya mau ditambah pedas, bisa dikasih sambal atau segala macem. Tinggal kreasi kalian aja. Nah, udah dimarinasi, kita tinggal stir fry aja, tinggal tumis. Biar sehat, kita pakai coconut oil, mau pakai olive oil juga bisa bebas. Nah, udah ayamnya mateng, kita sisihkan dulu. Terus kita sekarang siapin bawang merah, bawang putihnya. Kita tumis sampai agak kecoklatan. Nah, setelah udah kecoklatan, kita masukin lima telur. Kalau saya lima telur untuk protein ya. Nah, telurnya tinggal di-scramble aja, atau orak air, sampai jadi kayak gini, sampai mateng. Nah, udah telurnya mateng, masukin semuanya. Nasi, ayam, brokoli. Bebas sih, mau dikasih apa juga bisa. Mau renzo, mau kale. Itu terserah kalian, selara kalian. Nah, kita disini... Nah, disini kita pakai nasi merah, ayam, brokoli. Untuk toppingnya bebas, tergantung selera. Nah, disini untuk bumbu, kita pakai yang sehat juga, pakai nutrisalin. Nah, ini nutrisalinnya. Nah, nutrisalinnya ini sebenarnya di toko-toko banyak, tinggal cari aja. Disini kelebihannya, sodiumnya lebih rendah, jadi lebih sehat. Nah, setelah semuanya mateng, kita tinggal taruh aja di piring. And here is our healthy chicken fried rice, prepared by Frey. It's very simple and healthy. You can actually do it at home too. And thank you for watching, guys. Goodbye, God bless you, and stay healthy. Bye, God bless you.